Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sedara dalam tahap uji petik coklik Pantarli di Kabupaten Bungkulu Tengah, pengawas kelurahan dan desa masih menemukan adanya warga yang terdaftar di lokasi TPS yang berjauhan. Seperti di kecamatan Pondok Kelapa, sedikitnya 800 warga yang berjauhan dari lokasi TPS. Ketua Panuas Cam Pondok Kelapa Ahmad Jonaidi mengungkapkan pihaknya masih melakukan uji petik sampel coklik Pantarli di 17 desa di wilayah ini. Dalam temuannya terdapat sekurangnya 800 warga pemilih yang terdaftar di lokasi TPS yang berjauhan dari tempat tinggal mereka. Selain itu temuan lainnya, PKD juga menemukan warga pemilih yang menikah di bawah tangan sehingga tidak tercantum dalam batah pilih. Dalam hal ini, Panuas Cam merekomendasikan panitia pemilih kecamatan agar pemilih ditempatkan di lokasi tak jauh dari tempat mereka tinggal. Sementara warga yang menikah bawah tangan direkomendasikan agar menunjukkan surat keterangan sudah menikah dari pemerintah desa. Dari hasil teman-teman PKD di 17 desa sekecamatan Pondok Bapak, ini ada beberapa temuan. Salah satunya jumlah pemerintah yang terlalu jauh dari TPS tempat dia melakukan pemerintah suara nanti. Kemudian ada juga masyarakat yang menikah di bawah tangan. Nah, rekomendasi dari kami Panuas ini yang menikah di bawah tangan ini agar dapat menunjukkan surat keterangan sudah menikah dari pihak desa. Sementara yang jauh TPS-nya, kita merekomendasikan kepada PPK, misalnya TPS dan Pantapi, agar orang ini dapat dimasukkan ke TPS tempat dia tinggal. Sementara itu PPK setempat sendiri menyatakan proses coklit masih berlangsung meski sudah mencapai 90 persen. Usai Pleno Coklit nantinya masih akan berlanjut ke tahap daftar pemilih sementara atau DPS. Setelahnya diteruskan pada DPS hasil Pleno, lalu DPS hasil Pleno perbaikan dan kemudian ditetapkan menjadi DPT pada tingkat final. PKD Panuas Cemp, Pondok Kelapa menyatakan proses coklit masih berjalan lancar, di mana jumlah mata pilih di wilayah ini berjumlah 22.444 mata pilih. Tim Liputan, Tfri Bengkulu, melaporkan.